Tragedi 65 Tahun Kelam Bagi Bangsa Indonesia Sebagai imbas dari peristiwa yang dikenal sebagai Gerakan 30 September, sentimen anti-komunisme merebak menjadi teror yang begitu mengerikan. Kala itu, mereka yang dituduh PKI tanpa pandang bulu akan segera dibasmi dan dihabisi. Darah tertumpah, ratusan ribu nyawa melayang di seluruh penjuru negeri. NTT pun menjadi bagian dari sejarah Kelam tersebut. Ada ratusan bahkan mungkin ribuan orang ditangkap dan ditahan dengan sewenang-wenang, disiksa tanpa peri kemanusiaan, dipermalukan layaknya orang tak bermoral. Sebagian diantaranya dihilangkan secara paksa dan dieksekusi secara keji. Berbagai tempat yang dijadikan ladang pembantaian masih bisa kita temui sampai hari ini, menjadi saksi bisu atas peristiwa yang terjadi kala itu. Mereka yang lolos dari maut, tidak lantas bebas dari hantaman penderitaan. Mereka harus kehilangan anggota keluarga, memikul stigma dan diskriminasi, dipandang sebagai sampah dan pendosa yang layak untuk dicerca dan disisihkan. Hubungan kekerabatan pun hancur. Tidak sedikit dari mereka yang kemudian menyimpan dendam dan mengalami trauma yang mendalam. Dari hasil penelitian sementara yang dilakukan oleh jaringan perempuan Indonesia Timur di enam wilayah NTT, tercatat ratusan orang dieksekusi secara keji. Jumlah korban ini diperkirakan jauh lebih banyak karena sampai saat ini masih ada begitu banyak dari mereka yang belum mau membuka diri. Sebagian besar korban tragedi N65 adalah masyarakat yang tidak tahu menahu tentang PKI. Di kota Kupang, mereka yang dituduh PKI justru adalah para tokoh yang memberi sumbangan besar bagi kemajuan pendidikan dan pembangunan di daerah ini. Di Sabu, tercatat lebih dari 60 orang guru ditangkap, ditahan, dipecat secara sepihak. 26 orang bahkan dieksekusi. Itu hanya sebagian kecil. Di NTT, ada begitu banyak cerita pedih dan mengharukan dari mereka yang menjadi korban. Sayangnya, sampai hari ini, keadilan masih belum juga berpihak kepada mereka. Bagi para korban, kebenaran masih jauh dari jangkauan. Di tengah bayang-bayang trauma, di antara para korban yang sebagian besar memilih bungkam dan mencoba untuk melupakan. Ada yang tetap keras bertahan sambil terus menyalahkan harapan akan hadirnya keadilan dan pengungkapan kebenaran. Mereka tak boleh sendirian. Tragedi ini tak boleh dilupakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.